Selamat pagi sahabat GKPS TV, salam untuk kita semua. Pada pagi hari ini, kita kembali mendengar firman Tuhan. Sebelum kita dengar, kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaanmu untuk hidup kami. Hingga pagi hari ini, Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan, kami hendak mendengarkan Engkau lewat firman-Mu. Biarlah rohmu yang menuntun dan mengajar kami, agar firman yang kami dengar, boleh kami hidupi. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat GKPS TV yang terkasih, firman Tuhan Renungan pagi ini diambil dari surat 1 Timoteus 4 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan, kita kepada Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Topik kita pada pagi hari ini berjerih payah dan berjuang menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup. Saudara aku yang kekasih, surat 1 Timoteus adalah surat Rasul Paulus kepada Timoteus pada saat itu. Dimana Timoteus melayani di jemaat Epesus. Sebagai orang muda, Timoteus pasti belum banyak pengalaman. Apalagi tantangan pelayanan begitu berat. Khususnya menghadapi pengajar-pengajar sesat yang ada di jemaat pada saat itu. Paulus berusaha untuk menuntun, mengajar Timoteus untuk kuat, untuk tabah, untuk sabar dalam pelayanannya setiap hari. Dan teks ini adalah bagian daripada tugas Timoteus yang diajarkan oleh Paulus kepadanya dalam menghadapi pengajar-pengajar sesat. Paulus katakan pertama kali di sini bagaimanakah mereka pengajar-pengajar sesat. Mereka mengajarkan bahwa orang itu tidak boleh kawin. Mereka mengajarkan agar memakan makanan-makanan tertentu saja. Lalu Paulus katakan kepada Timoteus, bahwa semua yang diciptakan Allah adalah baik. Apalagi sudah didoakan dan dikuduskan oleh firman. Lalu Paulus katakan, jauhilah tahyul, dongeng-dongeng yang menyesatkan. Tingkatkanlah ibadah. Karena itu baik untuk hidup kita sekarang ini dan hidup kita yang akan datang. Lalu Paulus menarik garis tegas dengan berkata, berjeripayah dan berjuanglah menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup. Inilah yang dikatakan Paulus kepada Timoteus dalam pelayanannya saat itu. Ia katakan, berjuanglah dalam jeripayahmu. Nyatakanlah bahwa kita adalah hamba Kristus dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat. Saudara aku yang kekasih, Paulus katakan di sini perkataan kita. Itulah sebabnya kita berjeripayah dan berjuang. Lalu dikatakan, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Sampai tiga kali Paulus katakan kita. Siapakah kita yang Paulus katakan di sini? Ialah Paulus bersama-sama dengan Timoteus. Timoteus bersama-sama dengan orang percaya yang ada di Ephesus pada saat itu. Dikelompokkan menjadi kata kita. Jadi kita sebagai orang percaya harus berjuang menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup. Dengan berjeripayah pun kita harus nyatakan pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Inilah yang dimintakan kepada kita. Dan ia katakan di sini juga, Ia adalah juruselamat semua manusia. Terutama orang yang percaya. Sekarang Paulus tingkatkan kata terutama dari kata kita. Apakah arti terutama di sini, saudara aku? Terutama bukan dalam arti pemisahan dari yang lain. Tapi terutama mau menekankan perlunya kencangkan perjuangan. Agar kita dan semua orang percaya sama-sama beroleh keselamatan. Saudara aku yang kasih. Marilah kita menaruh pengharapan pada Allah yang hidup. Saudara, saya, dan kita semua orang percaya. Karena dengan berpengharapanlah, kita semakin dikuatkan. Karena dengan pengharapanlah, iman kita akan semakin digerakkan. Mau menyatakan kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Marilah kita berganding tangan, berjalan bersama, dengan berjuang, dengan berjeripayah. Menyatakan bahwa Allah yang hidup, Allah-Allah dalam Bapak kita yang ada di surga dengan anaknya Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firmanmu mengajarkan kami untuk selalu berjeripayah dan berjuang. Menaruh pengharapan kepadamu Allah kami yang hidup. Agar boleh kami nyatakan lewat pengharapan kami. Lewat perbuatan dan iman kami. Bahwa engkau lah satu-satunya Tuhan dan juru selamat kami dalam kehidupan ini. Tuntun kami, berkati kami Tuhan. Agar dalam perjalanan kehidupan kami, benar-benar kami boleh nyatakan. Engkau lah Tuhan Allah yang menyelamatkan kami. Kami serahkan kehidupan kami dan pekerjaan kami hari ini hanya ke dalam tanganmu. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kuatkan dan teguhkan hatimu Jangan takut dan tawar hati Sebab Tuhan besertamu Kuatkan dan teguhkan hatimu Yesus Tuhan Yesus Tuhan berjalan di depanmu Berikan kemenangan Yesus Hanya kau Yesus Perlindunganku Menara kekuatanku Yesus Yesus Hanya kau Yesus Benteng hidupku Kau panci kemenanganku Kuatkan dan teguhkan hatimu Yesus 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 Berjalan di depanmu Berikan kemenangan Yesus Hanya kau Yesus Berikan kekuatanku Benara kekuatanku Yesus Yesus Berikan kekuatanku Yesus 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 Perjalan di depanmu Berikan kemenangan KKPS TV